Mbak Ida, dulu emang gejala-gejala sakitnya apa tuh, kayak mana? Diabet hampir 400. Terus dari diabet itu aku ada komplikasi ke tumor saluran kemih. Dan itu dioperasi, tumbuh lagi. Itu semua sembuh dengan ubah pola makan? Dan buat aku tuh amazing banget, hidayah banget. Aku ketemu jalan ini yang aku gak perlu minum ombat, aku gak perlu balik-balik rumah sakit gitu kan. Alhamdulillah, dengan ketofasta kesini. Alhamdulillah. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailakek.com Kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila disponsori oleh Fat Aktivator. Fat Aktivator adalah MCT dalam bentuk bubuk. Buat teman-teman yang enak minum VCO, boleh mengkonsumsi Fat Aktivator ini. Teman-teman, podcast teman Sumaila kali ini. Kedatangan bunda cantik yang akan bercerita pengalamannya, memperbaiki kondisinya ya dengan berbagai macam keluhan, hanya dengan merubah pola makan. Yuk kita sama-sama sapa Mbak Ida, Mbak Farida. Senang sekali. Waalaikumsalam. Senang sekali aku bisa berada di sini. Mimpi apa ya semalamnya? Alhamdulillah. Akhirnya ada. Jauh dari Jogja loh aku nih. Dari Jogja loh. Mbak Farida, sekarang kegiatannya apa? Aku sih sebetulnya ibu rumah tangga, single mother ya. Single mother yang berjuang untuk anak-anak sendirian. Dan ada yang lain. Apa tuh? Ini Ketozen. Ketozen. Ketozen ini. Nama tokonya? Toko ya? Nama, ya nama mereknya. Nama mereknya Ketozen. Ketozen itu singkatan dari The Citizen of the Keto World. Oh, Citizen of Keto. Keren. Pokoknya dunianya orang Keto deh. Pokoknya gitu. Yang diproduksinya apa aja nih? Kami itu kan khusus real food, raw food sebetulnya. Ikan, ayam. Oh, produk-produk hewani. Hewani. Ikan, ayam, daging. Dan itu bener-bener tanpa tepung. Pokoknya semua produk kami tidak pakai tepung. Tanpa tepung. 100% daging, 100% ayam, 100% ikan. Ini contoh-contoh produknya. Ya itu apa ini? Kalau itu tuh amm tuh. Amm itu mirip kayak kornet. Oke, ada daging. Kemudian ada juga baso. Ada baso kuah ini. Baso kuah. Baso kuah urat crunchy. Itu baso ini bener-bener gak pakai tepung. Gak ada tepung apapun. Karagenan juga enggak. Ini karena dikalengkan, kita pengalengan yang ramah lingkungan. Jadi tahan satu tahun dalam kaleng. Terus kalau teman-teman pada ingin beli atau tertarik dengan produknya, bisa dilihat di mana? Oh, ada IG-nya Ketozenful. Oke, teman-teman nanti bisa lihat Instagram-nya ya. Ketozenful ya. Pasti teman-teman udah gak sabar nih. Katanya mbak Ida, 4 tahun lalu banyak keluhan di badannya. Betul. Boleh ulangin lagi gak keluhan di badannya? Apa aja itu? Aku itu, keluarga ku, bapak ibuku, semua tanteku 9 orang, itu meninggalnya diabetes jantung. Diabetes jantung. Diabetes. Walaupun orang bilang itu lingkungan. Apa ya? Turunan. 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 Turunan gitu. Makanya aku, pola makanku, pola makanku tuh vegetarian. Oh, berarti udah melakukan pola makan sehat ya? Udah milih-milih makanan ya? Supaya terhindar dari? Terhindar dari penyakit diabetes. Oke, oke. Ternyata ketika aku full, maksudnya bener-bener yang nabati gitu ya. Aku akhirnya difonis gula daraku 400. Kata dokter begini, Ibu ibu sekarang positif diabetes. Kalau sudah seperti ini ibu, berarti pankreas ibu tinggal 50% fungsinya. Oh, dokter bilang gitu? Oh, dia bilang begitu. Aku langsung, seperti sekarang besar Titanic itu di kepalaku. Ya Allah akhirnya gitu loh. Aku kena juga. Akhirnya aku juga kena di usia 52 ya. Aku 56 sekarang. Terus dok, sampai kapan aku minum obat? Ya ibu ya seumur hidup minum obat. Oh my God. Obat apa itu? Obat tiabet. Obat tiabet, berarti buat nurunin gula ya. Buat nurunin gula. Terus aku bilang, kalau saya nggak mau gimana? Ya ibu kalau nggak mau, nanti kena ke jantung, kemana segala macam. Terus saya bilang, dok, bukankah Tuhan berikan penyakit, berikan obat? Masa sih nggak bisa sembuh sama sekali? Itu dokter-dokter di situ pada ketawa, tolong ngetahuin gue. Padahal adik gue dokter. Kepar gue dokter. Oh iya? Tapi maksudku aku tuh pengen bertanya gitu kan. Mereka ketawa gini, he he bu, yang namanya udah diabet itu, ya seumur hidup, udah hasil penelitian, mana ada ceritanya. Kalau sudah diabet tuh berhenti minum obat. Oh. Artinya aku minum obat terus-menerus, tidak akan sembuh. Jadi, aku terpaksa minum obat dong ya. Terpaksa minum obat. Dan ketika minum obat itu, aku kelehengan terus. Jadi kayak zombie gitu. Kayak melayang. Kalau udah minum obat? Iya. Karena asam lambung kan dia sebelum makan, sebelum sesudah makan. Ada dua? Dua. Dia sebelum makan, sama sesudah makan. Aku baru tahu. Kalau udah, mungkin 400-an gitu memang udah harus sesudah dan sebelum ya. Kalau dia masih 250 dan sebagainya, mungkin baru sebelum makan misalnya. Oh gitu. Atau pilih mau disuntik insulin. Tapi prinsipnya adalah, obat itu tidak menyembuhkan. Kan aku berarti kan tahu bahwa, obat itu tidak menyembuhkan. Lah ngapain gue minum obat, kalau gue gak makin sembuh gitu loh. Tapi aku masih pertahankan minum obat, karena aku belum punya atratif yang lain. Setelah ketahuan diabetes, ada lagi sakit yang lain? Ya itu. Ada tumbuh-tumor di saluran kemi. Oh, tumbuh-tumor di saluran kemi. Terus di operasi, aku bertanya, aku udah takut. Karena memang, dari informasi orang-orang kan karena banyak tumor, suka tumbuh lagi dong. Iya, iya. Di operasi tumbuh lagi. Maka aku tanya, terus gimana caranya dok, supaya gak aku gak tumbuh lagi. Ya udah kontrol. Kontrol aja. Apa cuma kontrol? Ada makanan gak yang perlu dipantang? Ada behavior gak yang aku harus rubah gitu? Ya enggak, kontrol aja. Cuma dia bilang bu, diabetes ibu itu seperti Tom and Jerry. Kalau gula darah ibu tinggi, maka akan menimbulkan infeksi. Tumornya tumbuh. Oh kalau gula darah tinggi, maka timbul infeksi. Tumornya tumbuh. Terus kalau tumurnya muncul, dia tumbuh, dia meningkatkan gula darah. Jadi kayak berhubungan ya, gula darah tinggi dengan infeksi. Akhirnya ketika tahun 2017, itulah aku baru minta. Ya Allah sembuhkan aku. Sembukan yang tidak menimbulkan mudorot. Karena kalau minum obat, pasti difeks sampingannya. Karena rata-rata kena ke ginjal, ke jantung. Oke. Makanya aku pengen obat yang tidak ada yang menimbulkan mudorot. Itu kan malam Ramadan Iktikaf ya. Terus Lebaran nih, aku ada temen sahabat udah kayak saudara. Dia tinggal di Qatar, terus terakhir di Malaysia. dan dia lagi Lebaran Indonesia. Aku bilang, yuk kita sudah turun ketemuan. Gitu. Ayo, ayo, ayo ini. Makanya aku ini kan. Ayo ini. Datanglah aku ke tempat dia, departemennya di Taman Rasuna Said. Aku itu gak nyangka bisa ketemu dia saat itu tuh. yang aku dulu melihat dia tuh gimana, kalau sekarang gimana. Duh tuh badannya gede. Oh. Udah gitu dia autoimun, yang tangannya udah bengkok gini loh. Hah Ica. Kenapa? Badannya slim. Oh langsung. Segar. Cantik. Seger lebih muda gitu loh. Adanya gendut gitu loh. Ya ampun, ya ampun. Ya pokoknya aku ya Allah, pokoknya gak kebayang kayak gitu loh. Kaget dong ya. Aku kaget. Aku sekarang lepas obat. Aku sehat. Kalo anakku flu, aku gak keturunan flu. Kok bisa unik? Wah dia cerita deh. Empat jam tuh dari jam empat sampai jam lapan. Dia cerita tentang ketofastosis. Aku bilang apa sih itu ketofastosis? Diabet bisa sembuh gak? Aduh dia kecil kalau diabet mah. Orang yang cancer autoimun aja lebih berat bisa. Terus gimana caranya? Ayo Cah. Ayo Cah. Kasih tau Cah. Sederhana. Jangan makan nasi. Jangan makan nasi. Hahaha. Mau gak makan nasi? Aku bilang aku sekarang. Yang penting ada minum obat gak? Gak ada. Bener. Lepas obat. Lepas ketergantungan herbal. Beneran. Herbal-herbal diabetes juga gak perlu. Gak perlu. Beneran. Terus dia cerita. Dia cerita. Aku jelasin Uni ya. Aku jelasin. Kalo memang Uni mau. Oke. Kita mulai. Terus dia ceritain sampai jam 8 malam. Cah. Aku mau mulai. Sekarang. Tapi Uni siap gak? Nanti udah abis it mulai. Uni lihat gak ada yang bisa dimakan. Bismillah. Apa? Harus makannya apa? Gitu kan diceritain sama dia semuanya. Oke oke oke. Jadi Mbak Ida langsung mencoba ketopastosis ini. Langsung malam itu. Langsung malam itu mulai. Dan aku tidak pernah out sampai hari ini. Tidak pernah out sampai hari ini. Dan gula daraku hari ini imagine that di bawah 100. Kalau boleh tahu Mbak Ida gimana sih cara ngejalanin ketopastosisnya buat nyembuhin atau memperbaiki kondisi Mbak Ida? Sama aja kah dengan yang lain atau memang ada khusus cara jalaninnya? Gimana teman-teman? Iya. Sama aja. Iya rasanya sih sama aja sama teman-teman. Terus makanannya yang dikonsumsi sama Mbak Ida apa ya? Semua protein hewani. Semua protein hewani. Aku paling suka telur. Jadi aku kalau makan telur ya 6, 7, 8 gitu deh. Oh banyak juga yang penting terpenuhi kebutuhan proteinnya. Aku makan ada ayam, makan daging. Telur, ayam, daging. Tergantung kantong dah ya. Tergantung kantong. Kalau lagi dan juga kadang-kadang tuh males juga makan ayam kadang-kadang belenger ya. Ya udah. Gak tau yang sebelum bosen tuh telur. Oke. Telur ya. Telur itu selalu ada. Ada, ada. Selalu standby itu telur. Terus boleh makan sayur gak atau buah? Boleh kok gak apa-apa gitu. Makan sayur. Yang penting kan kita jangan karbohidrat tinggi ya. Karbohidrat tingginya ya. Kalau sayur, buah tertentu dia yang rendah karbohidrat sih silahkan aja. Boleh ya. Mending rendah apa sayuran buahnya yang buka apa yang rendah karbohidrat ya. Kayak apuka, kayak buah cherry, eh cherry. Beri ya. Beri berian. Beri berian kok cherry. Oke terus selain itu pembinaan makanan itu ya. Yang dipantang oleh Mbak Ida bukan yang dipantang ya. Yang dihindari apa nih makanannya? Aku memang ya karbohidrat tinggi ya. Karbohidrat tinggi ya. Umbian ya. Umbian ya. Kayak nasi, kemudian tepung-tepungan. Tepungan tuh tepung terigu. Ya tepung terigu, tepung jagung, tepung beras, tepung oat sekalipun juga itu masih agak tinggi ya. Oke oke. Dihindari singkong, kentang. Aku gak makan. Oke berarti udah gak makan roti ya. Makan roti keto. Roti keto boleh. Apalagi rotinya semain lah. Enak banget, kuenya enak banget. Alhamdulillah ya Allah. Terus kalau gula pasir udah no dong. Oh iya. Good bye. Sudah bye-bye dari kapan-kapan. Apalagi tidak pun. Jangankan kita gak keto. Dia kan refinit saja sudah gak bagus kan. Apalagi gula refinasi kan. Karena dia langsung masuk ke darah kan. Kalau kita makan buah atau sayur, Kadar gula yang ada di dalam sayur itu masih proses pengolahan. Tapi kalau gula pasir itu langsung cep nancep ke darah. Naikin gula darah. Langsung nambah kenaikan itu. Kenapa sih kok seneng banget gula pasir. Kan tetep bisa merasakan yang manis. Kata orang begini ketika aku berketo. Ih hidup susah banget ya katanya gitu. Hidupku sudah pahit. Kenapa pula teh manisku harus diambil. Padahal masih bisa. Padahal ternyata kita masih bisa makan manis. Aku tetap suka manis tapi tidak perlu yang. Eh yang zero calorie lah. Yang zero calorie dan zero carbon. Maksudnya ada pemanas-pemanis yang zero calorie. Banyak yang, banyak alternatif zaman sekarang. Oh oke oke oke. Terus Mba Ida kapan terakhir periksa ke dokter? Ada gak cek-cek ke dokter gitu? Saya ke dokter. Kira-kira tiga bulan lalu aku masuk rumah sakit. Karena asam lambung naik. Ya karena aku mengadaptasinya. Karena ketika berketo. Aku meremehkan urusan tidur. Oh jadi. Aku tidur tuh kan cuma empat jam. Jam satuan malam baru tidur. Oh kemarin tuh sempat naik asam lambungnya. Karena kurang tidur. Pada saat itulah diperiksa. Kata mereka gula darahnya si normal. Oh gula darah normalnya cuma asam lambungnya naik. Nah kurang tidur. Kurang tidur. Lalu saya konsultasi sama temen-temen di komunitas ya. Dengan suhu dan sebagainya. Jawaban cuma sederhana. Hibernasi. Hibernasi? Hibernasi tuh. Hibernasi tuh kayak beruang itu dong. Kayak beruang. Kayak kepompong itu dah gitu kan. Kepompong kan kalau mau jadi kupu-kupu. Itu maksudnya apa sih? Kepompong tuh. Kondisi yang kita harus merecovery tubuh kita sudah sangat stres. Dengan kita mungkin pikiran yang stres. Iya. Olahraga kurang. Terus ditambah tadi. Apa tuh tadi? Tidur yang parah. Tidur yang parah. Karena tidur itu sebetulnya seperti baterai yang di charging gitu. Jadi justru bahkan ada hadisnya juga. Tidur itu adalah obat. Cuma kita nggak begitu memperhatikan ya. Iya bener juga. 10 hari aku lepas HP. Aku nggak ngomong siapa-siapa. Lihatnya cuma Allah aja. Pokoknya zikr cuma Allah. Istirahat dan fokus ibadah. Fokus ibadah dan istirahat. Dengan itu kan jadi istirahat. Kalau capek tidur, capek tidur di masjid gitu. Dan alhamdulillah itu. Asam lamung itu kan bikin aku nyeri-nyeri di dada kiri ya. Hilang. Hilang. Dan setelah itu aku terus berjuang untuk bagaimana tidur. Kalau bisa sebelum jam 10 atau jam 10. Ya kalau kelihat-kelihat ya setengah 11. Kayak gitu. Nah alhamdulillah jauh lebih baik. Dan sekarang masih berjuang untuk tidur. Tapi aku boleh nanya nggak nih? Boleh boleh boleh. Jadi Mbak Ida mau terus melakukan ketopestosis? Aku pengennya sih seumur hidup ya. Iya aku niatnya begitu aku mulai itu aku niatkan aku seumur hidup. Karena aku hidup kan life is choice ya. Iya. Tetapi aku biar berpikir sederhana. Aku harus memilih. Iya. Aku single parent. Aku punya cita-cita ya Allah berikan aku diriku tuh bisa bermanfaat sampai detik nyawaku keluar. Amin. Nah kalau aku sakit-sakitan aku harus diurisi orang. Gimana aku bisa memberikan manfaat malah nyusahin orang kan gitu. Amin. Sehingga ada kata quotes. If you pay now you will pay later. Kalau kamu mau main-main hari ini main-main kamu bayarnya nanti. Artinya kalau aku memang memilih aku pengen di akhir hidupku. Aku dalam keadaan yang baik, bermanfaat gitu ya. Ya aku memang harus berusaha, berikhtiar. Dan buat aku tuh amazing banget. Hidayah banget aku ketemu jalan ini yang aku gak perlu minum obat. Aku gak perlu balik-balik rumah sakit gitu kan. Alhamdulillah. Dengan kata-kata kesini. Tenggak. Alhamdulillah. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagek.com Kue rendah karbo yang enak.